Intro Masak-masak, it's so easy! Halo-halo momis dan dadis di rumah! Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Chef Martin Praja Di Masak-masak, it's so easy! Resep yang pertama ini momis, saya bakalan buat kreasi makanan dari ayam nih Langsung aja momis, kita masuk ke resep yang pertama Nama resepnya adalah ayam keju bolo-bolo Let's start cooking! Kita bumbuin ayamnya dengan garam Dan juga merica bubuk momis Habis itu harus dipijit-pijit nih Dipijit-pijit biar bumbunya masuk meresap masuk ke dalam Terus kita pijit-pijit Terus ini kita marinasi sebentar aja Kasih waktu bumbunya untuk meresap masuk ke dalam 15 menit Momis, ini sekarang kita sisikan dulu sebentar Saya mau bubuin tepungnya nih momis Kita pakai disini ada parsley Lalu kita tambahkan ada rosemary kering Oregano Yang kering juga ini momis ya Nah ini kita tambahkan juga ada thyme yang kering juga Nah ini saya tambahkan juga ada keju parmesan bubuk momis Kita tambahkan Lalu kita tambahkan juga garam dan merica bubuk ya Jangan sampai lupa tepungnya juga harus berasa momis Dan kita aduk rata nih, kita kacaukan semuanya momis Sekarang saatnya kita lumurin ayamnya dengan tepungnya tadi momis Ini kita aur-aur dulu biar rata Oke, tinggal kita balur aja Jangan lupa ditekan-tekan juga momis Sambil dipijit-pijit Jadi kedua sisinya nempel tepungnya Momis, jangan lupa ya Semuanya dibalur seperti ini Ditepungin biar nanti crispy pas kita buatnya Momis, setelah kita balur dengan tepung Ini kita balur lagi dengan telur ya Sampai setelah ini, balik lagi ke dalam tepungnya momis Kita balur lagi Biar crispy Terus Tinggal kita goyeng-goyeng deh Ini kita goreng lagi momis Momis, ini sekarang sudah memateng nih momis Warnanya sudah kecoklatan Dan ini aja dimakan begini itu sebenarnya sudah enak momis Pake nasi putih Tuh, kita angkat ya Ini kita tiriskan dulu Kita tumis dulu bawang bombaynya Ini bawang bombaynya sudah diiris-iris momis Langsung kita tambahkan juga bawang putih yang sudah dicincang juga nih momis Lalu kita tambahkan disini ada tomat yang sudah saya potong-potong Kita tumis lagi, kita aduk rata, kita kacau-kacaukan Lalu kita tambahkan air sedikit ya momis Dan kita tambahkan juga saus tomatnya Ini juga bisa diganti dengan pasta tomat Kita aduk rata Momis, ini kita tambahkan basil kering Lalu kita tambahkan juga italian seasoningnya Ataupun oregano Lalu ada parsley Thyme bubuk Dan juga rosemary bubuk Sedikit-sedikit saja sesuai seleranya momis ya Lalu kita aduk dulu Sekarang kita tambahkan bumbunya momis Kita tambahkan garam Sedikit merica bubuk Dan sedikit kaldu jamu Momis, ini sekarang saus bologisnya sudah siap nih Kita bakalan panggang ayamnya Tuh momis, sudah belebek-belebek sausnya Wih, wih, wih Jadi pada ngiler kan Dan kita siapkan dulu pinggan ataupun wadahnya Untuk kita taruh ayamnya dan juga sausnya Momis, sekarang tinggal kita siramkan dingin saus bologisnya Uh, momis Lihat dong, tumpah ruah banget kan warnanya Ini kita siramkan aja Sampai menutupi semua ayamnya Momis, ini saya bakalan tambahkan lagi kejunya Ini keju pamezar yang tadi Kita tambahkan dulu sedikit ya Uh, biar enak nih momis Banyak juga gak apa-apa Ini kesukaannya anak-anak nih Dan saya juga udah ada keju mozarella Biar meleleh-meleleh kejunya nanti momis Kita taruh di atasnya ya momis Nih, seperti ini Momis, ini sekarang kita akan tutup dengan aluminium foil Ini tujuannya Supaya kejunya bisa meleleh Tapi kalau momis gak punya aluminium foil Boleh langsung dipanggang Tapi dengan menggunakan api atas ya Suhunya kalau pakai aluminium foil 200 derajat celsius Selama 5 menit Nah, kalau pakai api atas Cukup di suhu 170 Selama 5 menit Oke momis, sekarang kita pindah ke oven Saya sudah memanaskan panggangannya Wow momis, ini sekarang sudah mateng Kita angkat ya Kita buka ya momis Wow Uh, momis Ini tinggal kita tambahkan Parsley di atasnya Dan ini dia momis Ayam keju Bolo-bolo It's so easy Momis Ini kita cobain bareng-bareng ya momis Wow, ini gede banget momis Uh Lihat dong momis Kejunya meleleh parah Kita taruh di atas piring ya Wadaw momis Dari wanginya aja Sudah menggoda Dan sampai kan ke rumah momis Ayamnya bukan main momis Gurih dan crunchingnya pas Dipadu sama saus bolognese Yang menyatu banget deh di lidah Kejunya menambah sensasi creamy Dan sausnya bikin menu ini sempurna No debat deh momis Cus, langsung diriku ke momis It's so easy Momis Lanjutin ke resep yang selanjutnya Kita bakalan buat kreasi makanan dari mie-mihan lagi nih momis Langsung aja yuk momis Kita buat nama resepnya adalah Bak Mimpi Indah Let's start cooking Ini kita tumis dulu ya bawang putihnya Kita tumis sebentar Langsung kita masukkan juga ayamnya momis Ayam ini saya pakai dada ayam ya Kalau mau diganti paha boleh biar empuk dagingnya Langsung kita tambahkan bubuk pelengkapnya momis Ada serai Lalu kita tambahkan juga daun salam Lengkuas Jahe Kita tumis lagi Lalu kita tambahkan daun jeruk juga momis Biar harum Lalu momis Lalu momis kita tambahkan air sedikit Untuk mematangkan ayamnya Dan kita tambahkan kecap manis Kita tambahkan juga saus tiram Lalu kita aduk rata Dan kita tambahkan kaldu jamur Gula Garam Dan merica bubuk Ini kita masak dulu sebentar dengan api yang kecil ya Momis Ini sekarang ayamnya sudah siap nih Kita bisa lihat tuh Ayamnya sudah warnanya kecoklatan Dan kandungan airnya sudah berkurang Ini sekarang kita akan sisihkan dulu ya Momis ini kita rebus dulu mie nya Sampai kira-kira setengah matang aja Kurang lebih selama 30 detik Atau 1 menit juga kalau momis mau matang boleh Kita rebus dulu sebentar Momis ini sekarang mie nya sudah matang Sudah kita rebus Kita angkat dulu ya Sini kita taruh ke dalam mangkok mie nya Momis ini kita tambahkan kecap asin Kaldu jamur Dan kita tambahkan bumbu dan juga minyak dari ayamnya momis Lalu kita aduk-aduk ya momis Sampai semuanya tercampur rata Setelah itu kita akan sisihkan Dan kita akan bentuk di atas pisang yang nantinya kita bentuk Lalu kita bakar Ini sekarang saya sudah menyiapkan daun pisangnya Dan kita taruh mie nya ini di atas daun pisangnya ini momis Lalu kita tambahkan topping-toppingnya Sesuai selera ya momis Saya tambahkan disini ada baso yang sudah saya rebus Lalu kita tambahkan ada ayam suwir Kita tambahkan juga ayam yang tadi sudah kita buat dan kita masak Lalu kita tambahkan telur Ini telurnya sudah saya rebus Oke momis ini kita bungkus Seperti kita membuat pepes ya Kita gulung seperti ini Dan jangan lupa dipadatkan ya momis Sambil ditekan-tekan Dan Ujungnya Kita bentuk seperti ini Dan jangan lupa ditutup dengan tusuk satenya Kita taruh di atas panggangannya Dan Kita bakar Di kedua sisinya Nah nanti daun pisang ini menambahkan aromanya lagi momis Jadi orang yang mau makannya Bakalan makin nafsu makannya Momis ini kita balik juga ya Di kedua sisinya Momis ini sekarang sudah nih lihat bakarannya udah mantep banget Ini kita sekarang taruh aja Dan kita sisihkan dulu Tuh aromanya daun pisang ini menambah nafsunya momis Wuh Momis sekarang kita buka ya bareng-bareng ya Wuh aroma bakminya Wuh Waw Lihat momis Waw Aromanya udah enak banget Terakhir tinggal kita tambahkan lagi di atasnya momis Ada daun bawang Dan juga seledri Saya juga masih menyisakan nih Ada minyak bawang momis Kita tambahkan minyak bawang juga ya Dan Ini dia momis Bak mimpi indah It's so easy Momis Kita coba bareng-bareng ya Mie-nya momis Wah Ini pasti enak banget Saya mau tambahin ayamnya ya Tuh Tambahin ayamnya Kita puter-puter lagi Kita coba momis Pecinta bakmi ayo merapat Bakminya nih momis Menggoda saya banget nih Tuh kan masuk mulut saya langsung mendarat dengan sempurna Ayam manisnya Endul Ditambah topping telur Bakso Jadi paket komplit Sekarang udah gak bingung lagi kan Mie mau dikreasikan jadi apa lagi Cus langsung di cook sekarang juga Keburu dari singular virtual tuh It's so easy Masak masak It's so easy Masak masak Terima kasih.